Saudara-saudara, secara khusus dalam pertemuan tadi malam, saya juga memintakan, sebenarnya juga pikiran dari bersama, agar ya, pemerintah, khususnya Presiden yang memimpinnya bersungguh-sungguh, kalau tidak mau bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh gitu, di dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa, karena kami mengamati terjadi penumpukan. Maka istilah yang ada di dalam pernyataan itu, ya, sebenarnya tepatnya bukan seperti yang beredar di media masa, kebohongan. Ada istilah kebohongan publik, tapi juga diletakkan dalam nada yang kondisional. Jadi bukan langsung menuduh seperti itu, tapi dalam nada, ya, apa yang terjadi, jangan sampai ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan, antara apa yang dikatakan dan apa yang tidak dilakan-akan. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesia Ku, kembali kita saksikan tadi sebuah tayangan dari salah satu tokoh agama, Din Samsudin, yang merupakan tokoh yang juga banyak, apa yang dia katakan menjadi acuan bagi kita. Beliau sempat mengatakan bahwa pemerintah haruslah bersungguh-sungguh. Ini satu kritik yang cukup tajam sebenarnya, kalau kita perhatikan tadi, kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai tadi. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Jadi selama ini, apakah kita tidak bersungguh-sungguh, Kiai? Bagaimana kita mengkritisi masalah ini? Dihubungkan dengan ciri-ciri dari pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, Kiai. Silahkan. Bapak Ibu dan Pemirsa Tipiwan, ayat yang saya sampaikan tadi, Allah mengkritik kepada baginda Nabi. Mengapa kau agak masam ketika datang orang buta minta diajarkan agama? Ayat ini disampaikan juga oleh Nabi kepada para sahabat. Ini loh, ayat ini barusan turun mengkritisi saya. Jadi memang yang orang hidup yang baik itu, jangan alerhi sama kritik. Tapi yang kritik pun jangan asal ngomong. Orang jangan alerhi sama yang namanya kritik. Karena kritik itu yang sering membuat kita berpikir. Dikritik yang membuat kita dewasa. Dikritik yang membuat kita jadi bijaksana. Pujian sering jadi racun. Walaupun sementara kita senang. Ibu, cantik lah Ibu. Wah, mekar hidungnya. Tapi itu sering jadi racun. Kritik yang membuat kita berpikir. Kritik yang membuat kita dewasa. Kritik yang membuat kita jadi bijak. Tapi yang ngeritik pun asal jangan asal menjiblos. Sudara hadirin yang saya hormati. Kita gak bisa ngukur baju kita pakai badan orang lain. Ini, tolong. Ini bahasa bersayap. Jangan ngukur baju kita pakai badan orang lain. Gak sedang. Gak sedang. Orang sering berada dalam sebuah situasi yang tidak semudah kita. Makanya, Luqmanul Hakim pernah bilang sama anaknya. Nah, kita ini kalau gak punya prinsip bakal serba salah. Kok gitu pak? Ayo kita buktiin. Luqman keluar sama anaknya, bawa seekor keledai. Keledai kecil. Dituntun berdua. Lewat di tengah orang, orang pernah ngomong. Anak sama bapak sama gubloknya. Bahwa keledai bukan ditaikin, dituntun. Tolol. Nah, kamu dengar nak. Iya pak, sekali kita salah. Sekarang gimana pak? Bapak yang maik, kamu jalan. Jalan. Lewat lagi di tempat orang, orang ngomong lagi, bapak kagak tahu diri. Enak-enakan di atas keledai. Anaknya disuruh jalan. Tega sama anaknya. Kau dengar nak. Iya, dua kali kita salah. Abis sekarang gimana pak? Kamu yang naik, bapak jalan. Lewat lagi orang, teriak lagi. Anak durhaka. Bapaknya disuruh jalan, dia enak-enakan. Dengar nak? Iya pak. Tiga kali kita salah. Sekarang gimana pak? Kita naikin berdua yuk. Naik berdua. Sampai di tempat orang banyak, teriak lagi. Anak sama bapak, samanya ini. Tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai kecil dinaikin berdua? Kejam. Nah, kau dengar. Iya. Berapa kali kita salah? Empat. Habis sekarang gimana pak? Sekarang keledainya nyauh kita gotong. Gue pengen tahu orang ngomong apa. Begitulah Bapak Ibu Hadir. Tanpa sebuah prinsip, kita sering terombang ambing. Makanya kita rakyat ini sudah punya filter. Rakyat harus jadi rakyat yang cerdas. Emas pasti kuning. Ya, apa semua yang kuning? Pasti emas. Rakyat harus cerdas. Ini nyengir tapi mikir nih. Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati. Karena itu kembali kepada sifat menyampaikan. Apalagi yang menyangkut hak orang banyak. Orang-orang tua Melayu bilang begini. Mengapa orang menembak ungka? Karena merengguh buah embacang. Kenapa orang banyak celaka? Karena serakah hak dengan hak orang. Anak udang dimakan itik. Itik berenang di air timpas. Hak orang jangan diusik. Kalau diusik badan terhempas. Hancur. Karena yang menyangkut hakul adami. Hak-hak manusiawi. Itu harus dipenuhi. Tabelik menyampaikan. Ini kan kadang-kadang dari atasnya bagus. Di tengah jalan banyak tukang sunat. Turun ke tingkat menengah. Ini jalur birokrasi. Sunatin. Turun lagi ke bawahnya. Sunatin. Turun ke gubernur. Sunatin. Turun ke wali kota. Sunatin. Turun ke camat. Sunatin. Sampai ke rakyat. Ujungnya doang dikit benar. Kebanyakan tukang sunat di negeri kita. Belum lagi kerja muwazir. Itu ada pepatah orang Melayu bilang begini. Wahai kawan. Banyaklah zikir. Mengingat Allah. Janganlah mungkir. Wahai kawan. Banyak berzikir. Mengingat Allah. Janganlah mungkir. Hindarkan semua kerja muwazir. Supaya hidup tidak terisolir. Kerja muwazir itu kayak apa? Kayaknya kayaknya kenal Jik Ronah. Jak Ronah. Pernah dengar nama itu? 6 kilometer di luar Mekah. Itu ada masjid Jik Ronah. Tempat kita ngambil mikot ikhram kalau mau umroh. Jik Ronah itu perempuan lugu. Lugu. Ya tipis-tipis sama bego dah. Bego tahu bego. Minum es ditiup. Nah itu bego itu. Dia kira ngebul panas. Ini Jik Ronah. Kalau malam nenun kain. Siang dia rusakin lagi. Supaya apa? Supaya malam punya kerjaan. Nenun lagi. Siang dia rusakin lagi. Malam dia tenun lagi. Allah sindir kita dengan peristuwa itu. Jangan kamu seperti perempuan lugu itu. Yang kalau malam nenun kain. Siang dia rusak lagi. Malam dia tenun lagi. Siang dia rusak lagi. Jalanan udah benar-benar dipaculin. Supaya apa? Besok punya kerjaan dan jalanan. Berapa banyak proyek Jak Ronah di Indonesia ini? Tahsilul hasil. Mengerjakan yang udah beres. Kan kerja mubas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Ini soal tablik. Yang ketiga. Siddiq amanat. Yang kedua amanat ya. Yang ketiga tablik. Amanat itu menyampaikan. Bisa menjaga kepercayaan orang. Itu penting. Itu amanah namanya. Menjaga amanah itu. Tugas yang mulia. Sama saja. Kalau tadi Habib sudah menjelaskan. Amar ma'ruf itu hakikatnya nahi munkar. Nahi munkar itu ya amar ma'ruf. Cuma beda orientasinya. Tapi dalam pelaksanaannya. Amar ma'ruf. Agak lebih tidak beresiko ketimbang nahi munkar. Kalau kita amar ma'ruf. Paling-paling orang gak mau. Gitu aja. Orang kalau diajak sholat. Gak ada yang marah insya Allah. Tapi gak mau. Ya gitu aja. Tapi kalau dicegah judi. Dicegah zina. Dicegah judi. Oh bandarnya kuat-kuat sekarang ini. Bandarnya kuat-kuat. Jangankan kelas kita. Hukum aja bisa dijual beli. Perkara bisa dijual beli. Tempoh hari saya bilang. Rakyat kecil. Kalau mau laporan kehilangan ayam. Itu kudu jual kambing. Harga laporannya mahal. Nanti berperkara kepingin menang. Mesti jual sapi. Cuma mau ngurus ayam hilang. Kambing hilang. Sapi lengit. Itu kadang-kadang. Ya kita gak bisa. Karena selalu ada permainan. Dan itu proses. Salah siapa? Ayo kita perbaiki sama-sama. Om ini negara-negara kita. Kemerdekaan ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Membangun negara ini kita biayai dengan uang kita rame-rame. Kita yang bayar pajak listrik, pajak mobil, PBB. Uangnya dikumpulin bangun negeri ini. Saya ikut bayar pajak. Karena saya tidak rela kalau uang pajak itu digunakan cuma untuk studi banding atas nama jalan-jalan. Lalu dibikin slogan besar-besar. Orang bijak bayar pajak. Orang pajak ngepelang pajak. Ini bagaimana kayaknya? Menarik sekali. Ada yang satu hal yang perlu digarisbawahi disini yang sangat menarik sekali. Apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Bahwa Rasul pun dikritik oleh Allah. Rasul mengkritik bawah, di bawahnya lagi mengkritik bawahnya lagi. Lantas kenapa kita mesti alergi dengan kritik. Yang jelas kritik yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya adalah dalam wujud yaitu Amar Makruf Nahim Munkar. Tetaplah bersama kami dalam damai Indonesia ku. Mawlai sali wa sali imadah iman abadah. Al-Fatiha. Abada Allah, Allah, ala Habibika Qairil qalqikum lihim